Halo footballers, bertemu kembali dengan PKS ID Di video kali ini, PKS ID akan membahas pemain sepak bola Indonesia yang meninggal akibat insiden di lapangan Sebelum masuk ke pembahasan, dukung channel PKS ID dengan like, share, dan subscribe Pemain sepak bola Indonesia pertama yang meninggal di lapangan adalah Eri Irianto Eri Irianto meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di RSUD Dr. Sutomo Setelah sebelumnya berbenturan dengan pemain asal Gabon Samson Meijen Kinga Di Laga Liga Indonesia tahun 1999-2000 di Liga Kina 4 Antara persebaya melawan PSCM Yogyakarta Pemain sepak bola Indonesia kedua yang meninggal di lapangan ialah Jumadi Abdi Jumadi Abdi meninggal setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit BKT Pontang Jumadi Abdi meninggal dunia usai berbenturan dengan pemain pasra lamongan dan beberapa hari dirawat di rumah sakit Pesepak bola Indonesia yang ketiga yang meninggal dunia di lapangan adalah Agli Virus Agli Virus meninggal dunia setelah berbenturan dengan keeper PSAP Sikli, Agus Rohman Pesepak bola Indonesia yang keempat yang meninggal dunia di lapangan adalah Hoerul Huda Hoerul Huda meninggal dunia setelah bertabrakan dengan rekan steamnya Ramon Rodriguez saat melawan Semen Padang pada lanjutan Liga 1 2017 Kapten tim Presela itu dibawa ke RSUD Dr. Sugiri Lamongan setelah tidak seterkan diri di penghujung babak pertama pertandingan melawan Semen Padang di Gor Surajaya, Lamongan Dan yang terbaru pesepak bola Indonesia yang meninggal di lapangan adalah Taufik Ramsah Keeper Tornado FC pekan baru ini meninggal dunia setelah berbenturan dengan striker klub Wahana FC Di babak 6 besar Liga 3 Aspro PSSI Riau Itulah 5 kesepak bola Indonesia yang meninggal dunia di lapangan Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Sampai berjumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!